Intro Hari ini kita Alhamdulillah ada program perbaikan saluran Yudit di wilayah timur yang tahap pertama ini ada 20 titik Nah, untuk agar program ini dapat berjalan dengan lancar kita mengundang para lurah yang harus tamat karena pembangunnya pasti akan bersihwungan dengan fasilitas sudin-sudin seperti dampar, taman, dan dinamata kemudian di wilayah palura pasti juga ada hambatan karena banyak juga masyarakat yang membangun di atas saluran sebenarnya nggak boleh di pedalapan juga jelas dilarang mengelakkan aktivitas bangunan di atas saluran ini kesempatan kita kemudian program ini adalah usulan daripada para RW dan RT pada satu sembang di tahun 2021 sekarang kita kesenakan di 2022 jadi memang lokasi-lokasi ini yang dianggap memang sangat kursial bisa menimbulkan tadi dampak genangan karena penembitan atau karena ada bangunan dengan pasitas lain yang ada di saluran setelah ini dengan pertemuan hari ini diharapkan para lurah bisa menghasilkan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak akibat adanya bangunan yang menghambat saluran supaya mereka paham dan juga nanti bisa dilakukan pelanggan dengan lancar jadi nanti ada sosialisasi lanjutan jadi nanti ada sosialisasi lanjutan jadi ada pemilik bangunan juga di undang kembali nanti pemilik bangunan tadi dipaparkan ada yang menghambat ini kita menjangkau mereka paham kalau mereka membangun perusahaan itu salah dimulai dibangunan mungkin setelah lebaran sosialisasi ini mungkin nanti tergantung dari jadwalnya di sudin SD yang akan menjajahkan kapan itu untuk paparan dengan para lurah dan masyarakat dengan pihak ketiga langsung ya jadi kita melakukan apa? kelihatan yang pertama kelihatan e-katalog saluran ini ada 20 paket jadi pada hari ini kita sosialisasi dengan lurah jamat dan nanti akan berlanjut di tingkat kelurahan ini tingkat kelurahan kita undang RT RW kalau tokoh masyarakat termasuk warga yang terkena jalur saluran itu supaya tidak ada miskesan terhadap masyarakat kita pengen bahwa kegiatan kita ini memang ini asalnya dari muslendang ya, muslendang masyarakat makanya dari itu kita aplikasikan nih di lapangan itu kelihatan yang ditusunkan sama masyarakat mudah mudahan dengan kita sosialisasi kita bisa kolaborasi lah kita kan dengan karena kerja ini terkait dengan dinamarga, pemadam, taman nah ini yang sering kejadian di lapangan jadi supaya tidak ada mis di lapangan terima kasih 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 terima kasih